assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apa kabar teman-temanku sekalian semoga sehat selalu dan dalam didungan Allah subhanahuwata'ala di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi war yang tidak bisa ter-save di penyimpanan baik di penyimpanan di penyimpanan drive-c ataupun di drive-d Oke tidak berlama-lama lagi Mari kita saksikan video berikutnya check it off terkadang setelah kita mengetik di file word dan ingin menyimpannya atau save terkadang file tersebut tidak bisa ter-save dan akan muncul seperti ini ya seperti yang tampil di video yaitu tertulis war cannot complete the save do blablabla oke penyebab dari terjadinya hal ini yaitu salah selanjutnya yaitu pengguna tidak memiliki hak dalam mengelola perangkat administrator untuk melakukan penyimpanan selain itu hal ini juga disebabkan karena adanya kesalahan book pada sistem file world Oke oleh kalian karena itu untuk cara mengatasinya kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut kita masuk ke bagian penyimpanan atau my computer ya setelah itu karena disini saya menggunakan menyimpan file di drive-d drive-d maka kita pilih drive-d untuk bukannya klik pada logo Windows lalu pilih dokumen setelah itu kita klik kanan kanan lalu kita pilih properties klik properties akan muncul tab baru setelah muncul seperti ini kita pilih tab security di atas tab general oke kita klik tab security di sini saya perbesar dulu ya supaya agak kelihatan ya security setelah itu pilih edit ini pada tab ini akan muncul beberapa user ya di sini ada empat user ini semua adalah user dari komputer kita keempat user ini akan saya beri full control ya di user pertama kita checklist pada bagian di bawah full control along ya oke seperti ini ya setelah itu kita akan pindah ke user kedua ya itu sistem lalu ketiga kita cek dan keempat oke di sini kita checklist juga ya full control secara secara otomatis akan ter checklist semua ya kalau di checklist yang ini oke setelah itu kita pilih apply sudut kanan sebelah bawah di bawah beli akan muncul disini akan muncul scanning terhadap semua full kontrol terhadap user di komputer kita Oke kita tunggu sampai selesai setelah itu klik OK ya selamat menikmati Terima kasih pada bagian ini kita klik OK ini yang di awal tadi ya akan muncul seperti ini lagi kita close aja tanda kali ya di sudut kanan kita cek kembali disini saya sudah siapkan file baru untuk dites untuk kita save ya di sini kita akan save oke kita lihat hasilnya apakah masih bermasalah oke sudah teratasi ya sobat oke sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat jika ada yang kurang boleh ditanyakan di kolom komentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati